Satgas Penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat memperkuat penelusuran orang yang kontak erat dengan penderita guna menekan risiko penularan. Selain memperkuat penelusuran, Dinas Kesehatan NTB juga mendorong pemenuhan kebutuhan PCR laboratorium. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Satgas Penanganan COVID-19 terus berupaya menekan angka kasus penderita yang kembali meningkat pada dua pekan terakhir. Yakni dengan mendorong pemenuhan kebutuhan PCR laboratorium pada seluruh rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 di kabupaten dan kota. Kondisi ini menurut Kepala Dinas Kesehatan NTB lalu Hamzi Fikri dengan jumlah rentan penderita hasil penelusuran kontak erat. Hamzi Fikri bahkan menyampaikan bahwa idealnya setiap satu orang terkonfirmasi positif harus dilakukan uji PCR kepada 30 orang yang pernah kontak dengan penderita. Sehingga dengan penanganan cepat maka jumlah penderita COVID-19 dapat langsung terdeteksi dan sekaligus memutus penularan virus ke orang lain. Berdasarkan kasus kita berbicara tracing kontak, kita berbicara kemampuan dia melayani di vaskes untuk kasus-kasus kan sekarang kalau dia mau tindakan juga perlu di PCR tuh ya. Belum orang yang minta perjalanan tapi butuh PCR, itu juga perlu. Nanti kita, kemarin saya udah minta tolong petakan lagi untuk kebutuhan ini, kebutuhan kemampuan PCR kita juga diimbangi dengan berapa yang harus kita lakukan tracing kontak yang masif ini. Sehingga nanti distribusi itu kita bisa lebih merata di kabar dan kota ini juga yang memiliki PCR-PCR. Dari sebanyak 1.233 orang yang masih terkonfirmasi positif COVID-19, terdeteksi sedikitnya 4.000 lebih orang rentan gejala. Yang kini harus menjalani isolasi mandiri dengan pemantauan rutin dari petugas medis untuk dilakukan uji PCR laboratorium yang hanya berjumlah 7 unit di Nusa Tenggara Barat. Selamat menikmati!